Kita acara haulan mudah-mudahan kita isi sedikit dengan menakib guru kita dengan harapan karena disebutkan oleh ulama apabila dibacakan menakib tentang orang-orang soleh itu akan turun rahmat yang banyak di tempat itu. Jadi harapan kita walaupun kita ini sebenarnya berkumpulan mengkhawatirkan perkumpulan kita ini cuma mudah-mudahan bukan penyakit yang tersebar tetapi rahmat yang turun walaupun ini tadi terakhir sesudah ini jangan ada lagi walaupun ini berupa seruan. Jadi ulang ada juga pertanyaan tadi ada orang sudah terbagi-bagi undangan yang pengantinan kayak apa ini sekadar seruan bukan perintah wajib kadang artinya himbauan bahasa kita kayak itu dihimbau untuk kadang-kadang lagi di dalam tempo dua minggu ini adakan pertemuan kecuali darurat tadi sudah terbagi waknya sudah tamasakit misalnya aja itu. Nah yuk silahkan cuma paling-paling dijaga lah jangan sampai terlalu bawa kumpulan berlawas-lawas ya kalau lah kemudian kayak apa caranya ya mungkin perlu kadu usah basalaman kadu usah apa atau kadu usah cipika-cipiki ngirannya itu ya kalau lah kalau perlu kemarin terkesan itu waktu kita di pendobo itu disamprot tangan dulu siapa datang disamprotnya tangan kita walaupun bapak-bapak ya tuntung duduk langsung berpingkut ke karpet juga pang-papak biasanya tangannya. Nah cuma paling kadang ada usaha kita lah untuk preventif ngeranya penjagaan. Nah kemudian masalah habis itu telah sudah kita masukin kepada acara kita berikutnya yaitu babak kedua yang menakib. Cuma ulun ini anak bakisah sejarah sebenarnya kayaknya kita kait-kaitakan aja ini lah yang dipaksakan kita kaitakan lawan penyakit. Penyebab penyakit secara uzahir kayak tajalah penyebab virus tersebar. Itu kalau kita lihat adalah dari pola hidup yang jauh dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa kita simpulkan gak itu? Karena secara uzahir kenapa-kenapa penyebabnya? Penyebabnya menyebabnya kita ringkas aja kita kada usah basal-sambetan siapa-siapa. Asal usul timbul silahkan aja pelajari aja, talit aja, kisah awal-awalnya kenapa. Ada pola hidup nang jauh dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amannya kita menjaga kabar sihan, memakan nang halal, dengan cara nang syarih, insya Allah sebenarnya jauh daripada ini. Jadi makanya walau umat islam itu kita bagi dua. Tentulah umat islam itu ada nang ta'at, ada nang kada ta'at, atau nang kurang ta'at. Itu nang ta'at jauh lebih selamat daripada nang kada ta'at sebenarnya kayaknya. Tetapi akhir-akhirnya hujir Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya ketika sudah tersebar, ya kada peduli lagi orang islam. Karena nang kada islam, maka bisa aja nang karen penyakitnya kada pandang dulu siapa ta'at. Karena nang kaitu bahkan pahabisannya nang ta'at, karena aja juga. Dan cuma dari sini kita ambil pelajaran, seandainya kita ini melaksanakan syariat dengan benar, Insya Allah kita akan jauh lebih selamat daripada segala macam bala, bencana, musibah ini. Jadi disinilah pentingnya untuk kita kembali kepada pendidikan agama islam. Kesadaran-kesadaran ini sebenarnya umat islam ini untuk bangkit itu sudah ada sejak bahari. Jadi dulu nantak sedikit berkisah. Umat islam itu ada mendirikan ormas. Jadi ini kadang-kadang lu berbicara masa lalu, masa tengah, masa sekarang. Ini yang dikait-kaitkan aja ini. Jadi umat islam itu berulah pergerakan, berulah organisasi masa. Itu nang pertama-tama di Indonesia, itu sejarahnya adalah sejak tahun 1905. Nah, kalau membayangkan kira-kira di mana kita jaman itu. 1905. Itu pemulaan pergerakan islam ada didirikan satu organisasi ngarannya syarikat dagang islam. Itu pemulaan. Pemulaan ormas islam itu adalah syarikat dagang islam. Tahun 1905. Nang mendirikan ngarannya haji saman hudi. Itu di Solo. Di Solo. Jawa Tengah. Jadi itu pemulaan. Asalnya pendagang-pendagang aja disatuakan kayak apa supaya orang islam kuat. Jangan sampai orang asing nang lebih menguasai perdagangan di Indonesia asalnya. Lalu dari situ berkembang. Akhirnya bukan hanya sekedar urusan dagang. Tetapi berkembang kepada pendidikan dan dakwah. Lalu sekitar tujuh tahun kemudian. Nah, maka diadakanlah kongres besar-besaran di Surabaya. Itu dihadiri oleh seluruh peserta dari Indonesia. Cuma belum ada Indonesia. Zaman itu itulah dari mana-mana. Itu lalu pertama dirubah ngarannya dari syarikat dagang islam menjadi syarikat islam. Jadi hilang dagangnya. Kenapa? Karena lebih luas bukan urusan dagang aja. Supaya kawah pendidikan, dakwah, dan seterusnya. Dan nang terpilih pada waktu itu. Itu sangat dikenal di dalam sejarah nang bangaran Haji Umar Syed Cokro Aminoto. Nah, jadi itulah pimpinan nang terpilih. Jadi pimpinan nang pertama Haji Saman Hudi. Ini belajar sejarah. Kita lajur nih lah. Dan kemudian nangka dua Haji Umar Syed Cokro Aminoto. Tahun 19-12. Nah, pada tahun 19-12 itu. Itulah majunya sebenarnya. Karena sejak zaman pimpinan Haji Umar Syed Cokro Aminoto inilah bisa disebarkan secara nasional. Sampai ke Kalimantan Selatan. Nah, di antara tokoh di Martapura pada saat itu bangaran Tuan Guru Haji Jamaluddin. Nah, jadi ini ngerti Tuan Guru Haji Jamaluddin. Inilah tokoh syarikat Islam di Kalimantan Selatan. Di Martapura. Pada saat itu, di Martapura itu terjadi keresahan masyarakat. Keresahannya itu ketika ada sebuah rumah di pinggir sungai Martapura. Itu milik Cina. Ini maaf Cina. Ini lah. Kebetulan benar aja. Ini lah. Itu dijadikan tempat maksiat yaitu tempat judi. Jadi disitu sampai masyarakat tersah. Lalu akhirnya heboh lah masyarakat tadi jadi pembikiran. Dan akhirnya turun tanganlah tokoh-tokoh masyarakat. Nah, salah satunya tadi yang paling serius ini Tuan Guru Haji Jamaluddin. Nah, di antara ulama pada zaman itu ngarangnya ada Haji Muhammad Tamim. Muhammad Tamin pakai N. Kemudian nangka tiga Haji Muhammad Nasir. Jadi Tuan Guru Haji Muhammad Tamim, Tuan Guru Haji Muhammad Nasir. Nah, tiga orang inilah di antaranya yang utama pelopor lah. Untuk mengatasi permasalahan di Martapura. Hasilnya berkesapakatan kita tukari rumah kita. Jadi didatangi Cina-nya tadi. Dipadahalkan masyarakat tersah. Dan Cina sendiri ya ujarnya kan ini usaha. Weh. Jika kaitan. Kada sembarangan. Ente hendak menutup. Jika kaitan. Walhasil kami kada kawa. Kami kada terima. Kami tukari aja ini. Silahkan. Weh hendak kemana kah? Walhasil tadi. Ya mungkin sambil dikarasi. Jauh sepali. Lalu ditukum. Kumpulakan masyarakat. Akhirnya dengan dana. Terutama dari nombor tiga. Tadi ditambah dana. Tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Kawalah. Ditukari. Jadi ampeh disitu. Nah, itu jadi pelajaran aja. Kayak itu. Memang kadang-kadang. Untuk. Amr ma'ruf nahi mongkar tuh kita harus keluar tanaga. Makanya wajah hidup. Isabelillah bi'amualikum. Nah, lalu akhirnya. Dipikirkan gasen apa ini bangunan. Nah, lalu disinilah tadi permasalahan pentingnya pendidikan agama. Jadi terjadi maksiat-maksiat. Kenapa? Bahkan tadi Cina. Nah, lalu disinilah awal-awal pentingnya kita mendirikan lembaga pendidikan agama. Lalu didirikanlah itulah awal-awal pondok pesantren di Kalimantan Selatan. Dengarane pondok pesantren Darussalam. Jadi pimpinan pondok pesantren Darussalam yang pertama. Ngarannya Tuan Guru Haji Jamaluddin. Diresmikan mulai awal batarimaan. Kemudian hari pertama pendidikannya. Itu tanggal 4 Juli 1914. Kalau kami ingatkan ini lah. Jadi menyahantak kami ingatkan ini lah. Nah, 84 tahun kemudian. Nah, berapa ya? Cui, itu. 1914. Tambah 84. 1998. Bulan Juli juga. Cuma tadi tanggal 4 Juli. Nah, ini tanggal 15 Juli. 1998. Itu resmi berdiri pondok pesantren Minhajul Abidin. Nang ma'ambil kurikulum Darussalam. Nah, itu jadi itu pondok kita. Nah, jadi sejarahnya Minhajul Abidin itu pulang. Kayaknya kaitakan. Jadi jadul ma'anya ulung kebapandir sejarah. Kayaknya kaitakan. Nah, bahkan namun nyapain hendak tahu. Lu menambah sedikit sejarah pulang. Itu kayaknya tersebar itu syarikat Islam. Itu sampai ke kandangan. Nah, mungkin kadatahun nyala nang anum-anum nyak ada tahu. Cuma ulung hendak berkisah benar aja. Di kandangan itu nang memimpin syarikat Islam. Itu katuanya. Itu supaya tahu nyala. Mungkin nang kakan-akan kadatahun nang tuha-tuha tahu. Ngarannya Haji Musa. Haji Musa itu berdagang pacah belah. Abahnya Haji Parin di kandangan. Nah, cuman anak lelon padahal kan. Wakilnya itu Bang Aran Haji Hasan Basri. Abah ulung. Nah, itu jadi kisah-kisah syarikat Islam. Jadi ulung tahun baru lagi halus. Gambar Haji Umar Syed Cokro Amin. Itu ada di rumah. Abah lakon jadi favorit. Itu anotopo idola. Jadi abah ulung bahari umpet berkecimpung di dalam politik. Karena memang zaman bahari itu perjuangan. Itu salah satunya melewati jalur politik. Ada OI ini mungkin kita balain pintangan situ. Cuma kita memaklum ya. Itu perjuangan orang bahari itu salah satunya penting. Nah, sampai ketika sudah bergabung itu syarikat Islam. Itu sekitar tahun 20-an karena jadi partai. Jadi masuk ke politik. Nah, lalu bahkan akhirnya bergabung dengan beberapa. Berpusi, ngarannya dengan beberapa partai. Lalu menjadi partai persatuan pembangunan. Lalu lambang Ka'bah bahari tahun 1977 kalau ada salah. Nah, kemudian sekitar tadi itu tahun 1914 lah. Jadi sekitar lima tahun kemudian. Itu awal-awal itu masih istilahnya halakah lah. Jadi itu bergantian 6-3 tadi. Itu membaca kitab kayak enam murid-murid kumpulan. Kayak majelis talim aja sampai jadinya. Nah, itu awal-awal rumah. Sabuk rumah biasa aja rumah. Nah, disitulah dikebagi gantian majelis talim aja. Nah, lalu kemudian sekitar lima tahun kemudian. Sekitar tahun beratus 1919 lah. Itu yang memimpin Darussalam itu Tuan Buruh Haji Hassan. Ngaran Sidin Hassan Ahmad. Itu periode kedua. Nah, ada lawan kawan Sidin itu sama-sama berjuang. Itu yang terkenal Tuan Buruh Haji Basunik. Ngarannya jadi dua orang itulah. Dan ini lebih apa karena mungkin mulai-mulai klasikal. Atau mulai baklas. Jadi ampih sekadar berdasarkan kitab. Tetapi sudah berdasarkan kemampuan murid. Walaupun cuma beberapa kelas. Dan Sidin itu sampai tahun sekitar 4 tahun aja. Ulan gak ada tahu persis. Entah karena meninggal atau karena uzur dan lain. Sidin ampih. Jadi berarti tahun 19-3 tahun lah. Tahun 1919 sampai 1922 lah kisahnya. Karena sejak tahun 1922. Itulah terjadi perubahan besar ketika dipimpin oleh pemimpin nangka tiga. Periode ketiga. Yaitu Tuan Buruh Haji Kaspul Anwar. Jadi ini nangka tiga. Jadi pertama tadi Tuan Buruh Haji Jamaluddin. Nangka dua Tuan Buruh Haji Hassan Ahmad. Kemudian nangka tiga Tuan Buruh Haji Kaspul Anwar. Nah Tuan Buruh Haji Kaspul Anwar ini bahkan gelar Sidin Hubratus Sheikh. Dan muda kayak Yai Haji Hassan Ahmad Syari. Itu berarti alimnya luar biasa. Beliau itu di Mekah 17 tahun. Mengajar di Mekah. Bahkan sampai mengajar kurang lebih tiga tahun di Masjidil Haram. Jadi itu alimnya luar biasa. Sudah sulit kita membayangkan kayak apa. Kalau seseorang sudah bergelar Al-Burratus Sheikh. Itu puncak lah. Sudah di zaman itu ulama terbesar. Nah sejak zaman Sidin lah. Itu Darussalam itu mengalami kemajuan. Nah kayak gitu. Bahkan jadi Sidin itulah mulai tahun 1922. Sampai tahun 1940. Sidin memimpin jadi lumayan lawas. Cuma di antara gawian Sidin itu yang dicatat oleh sejarah. Yaitu Sidin mengirim tamatan-tamatan Darussalam. Jadi sudah tamat di situ. Itu di padahal Sidin artinya belum tuntung lagi. Masih panjang lagi menuntut ilmu. Makanya dikirim Sidin ke Mekah. Jadi cuma orang-orang yang mampu lah. Anak-anak orang yang mampu itu disuruh untuk melanjutkan mengaji ke Mekah. Nah karena Sidin bahari tuntung di Mekah juga. Nah maka dikirimlah beberapa orang yang terbaik di zaman itu. Antara tahun 1936-1937. Nah di dalam 2 tahun itu banyak yang dikirim ke Mekah. Jadi istilahnya itu kaderisasi. Dan itu setelah satu pelajaran yang penting juga. Jadi amannya kita ada mengirim santri-santri kita. Insya Allah karena kita dengan kerjasama lawan Pemda atau Majelis Ulama. Kita akan memberi beasiswa. Ya kalau lah karena ke luar negeri. Baik ke Mesir ataupun ke Tahrim. Ke Habermaut. Insya Allah ini sudah kelakuan orang bahari. Mulai ke itu juga sudah. Jadi diantaranya yang dikirim ke Mekah itu adalah Tuan Guru Haji Saman Mulya. Kemudian ada lagi Tuan Guru Haji Nasrun Tahir. Tuan Guru Haji Salman Jalil. Ini mungkin yang terkenal-terkenal saja. Ada Haji Abdurrahman Ismail saja. Tuan Guru Hashim Muhtar. Ada Tuan Guru Haji Nawawi Marfu. Dan lain-lain lah. Cuma kainah lah sampai di situ. Nah pada zaman itu kainah di Mekah. Itu ada juga ulama banjar. Itu ngarang sidin Syekh Ali. Syekh Ali guru Tuan Guru. Syekh Ali bin Abdullah kalau ada salah banjar. Itu zaman itu sidin lah yang ma'ajar di Masjidil Haram. Nah lalu Syekh Ali inilah kainah yang membagi masing-masing itu untuk mendalami spesialis ilmu-ilmu tertentu. Nah jadi misalnya aja tadi. Guru Saman Mulya itu disuruh mendalami ilmu alat. Ilmu Nahu, ilmu Sorab. Itu sedalam-dalamnya. Dan tasawuf. Kemudian kainah guru Nasrun Tahir itu disuruh mendalami ilmu tajwid lawan tiraat. Nah guru Nawawi Marfu itu disuruh mahafal Quran dan kaligrafi. Dan lain-lain lagi. Ada guru Haji Abdurrahman Ismail karena itu disuruh mendalami ilmu fikih. Jadi kainah bulik ini masing-masing sudah ahli ini, nah ini ahli ini, nah lah ini. Lalu inilah kainah nang bulik ma'ajar di Darussalam. Nah kaya itu tak. Jadi kainah dan buliknya aja kainah ada yang tadi dahulu, ada yang tadi udah gitu nah. Tetapi berataan banyak bulik ma'ajarlah di Darussalam. Jadi disitulah Darussalam itu semakin maju. Karena ulamanya itu nang tamatan-tamatan di Mekah. Dan ahli bujur-bujur karena dibimbing oleh ahlinya di Mekah situ. Nah ini kisah sejarah Darussalam. Sampai tahun tadi berapa? 1940. Nah ketika 1940 guru Kaspura Anwar meninggal, itu maka diganti oleh berarti perudian keempat. Sudahlah Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan. Jadi ini perudian keempat. Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan, itu di zaman itu ulama paling besarlah di Mertapura. Karena beliau ini, yang pertama beliau adalah murid langsung daripada Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim Ash'ari. Dan beliau lah penyebar NU di Tanah Burniok istilahnya zaman itu. Karena belum ada, Kalimantan satu aja lagi, itu belum ada Kalimantan Selatan. Jadi seluruh Kalimantan, Tanah Burniok istilah tokoh NO-nya. Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan. Nah di masa inilah guru kita masuk pondok pesantren Darussalam. Jadi sebelumnya di mana? Sebelumnya Sidin Sakulah. Jadi kan Darussalam itu, bahari pemulaan benar, Darussalam itu boleh masuk umur 9 tahun. Jadi di bawah 9 tahun kader ditarima. Jadi paling Anom masuk umur 9 tahun. Ya kader-kader jaman ISD, kader-kader lagi ISR, kader-kader jaman itu. Jadi punya umur 9 tahun lah sudah anjar masuk. Di bawah itu belum ada. Nah disitulah kisah Guru Samman Mulia, itu membuka madrasah. Ngarannya madrasah Islam Keraton Cabang Darussalam. Kayak itu kisahnya. Disini mulai umur 6 tahun. Jadi ini persiapan untuk masuk Darussalam. Jadi Guru itu pemulaan banar sakulah di madrasah Islam Keraton tadi ketika Sidin berumur 6 tahun. Jadi kurang lebih 3 tahun. Guru ini lah di antara kehebatan Sidin. Tuh Sidin ingat ngaran-ngaran Guru Sidin di sakulahan mulai. Anda masih berkesan. Itu kelebihan Sidin. Menurut Ulan salah satu kenapa? Maka kayak itu ya. Karena memang kita ini jadi keadaan ingatan kita ini kebanyakan dipikirkan. Ada Sidin. Itu ketika sakulah itu pang sudah dipikirkan. Gak ada mau urus yang lain. Jadi itu berikit. Ada kita ini sambil sakulah sambil napa-apakah. Jadi malah katang-katang di luar sakulahan ingat. Jadi sebagai contoh misalnya lah. Waktu Sidin di sekolahan itu ada ngaran-nya Guru Zaini Umar ada ngaran-nya Guru Abdul Moes lawan Guru Zaini Umar itu di madrasah. Tadi umur 6 tahun. Itu kalau Guru Begisah biliknya masuk. Guru Zaini Umar itu bertakuan. Anak-anak, apa pelajuran kita hari ini? Jika itu bertakuan. Barat-at-atah saban hari jawabannya musti bukuryak Begisah. Jika musti kayak itu. Jadi itu berkesan. Bila apa pelajuran kita hari ini? Jika mau menyambat nang di jadwal itu walaupun di jadwal ada kan hari ini belajaran apa? Cuma musti bekisah juta tawaan. Itu saban hari jadi ngarita. Jadi ngarita. Karena memang Guru Zaini Umar itu saban hari berkisah. Jadi mau mulai pelajaran jadi ini bagusnya jadwal. Karena Bapak bekisah itu bagus saja cuma asal kisahnya nang bermanfaat karena itu jangan kakaripaloe aja nang dikisah. Jadi kisah tadi kan di Quran itu sepertiga lebih isi Quran itu kisah. Tetapi kisah nang ambil apa? Disitu ada hikmahnya ada pelajarannya. Jadi bagus saja itu bahkan kisah itu bersemangat orang-orang mendengar kisah. Terdari kadang-kadang nang berat-berat itu malah mengantok jadinya. anak dulu kisah dahulu kita ambil hikmahnya. Ini kan orang-orang ini berkisah. Jadi kisah tadi bagus saja tadi asal kisah nang bermanfaat. Jadi bahkan kadang-kadang penyebab turun rahmat tadi menyatakan kisahnya kan kisah wali-wali Allah kisah orang salah itu bagus disitu turun rahmat Allah nang banyak hati kita gembira itu nang nyata benar kan masa nang kakai ini misalnya kita pelajarin nang tegang-tegang makinnya jadi bagus nang gembira-gembira rame kan kakak nangan lagi loran corona ini sampai sudah kakak dengar lagi jadi lalu hati gembira kan masuk ilmu jadi sampai tahun 50 nah jadi guru masuk di Darussalam itu sekitar tahun 1950 pada saat itu pimpinannya tadi adalah tuan guru Haji Abdul Qadir Hasan tokoh ulama besar di zaman itu lalu sedian masuk nah zaman itulah susunan di Darussalam itu dimulai ngaran ngaran tingkatannya itu tahdiri pemulaannya benar jadi kelas tahdiri tahdiri itu napa garaan tahdiri itu kalau bahasa kita itu persiapan jadi haddarayu habdiru tahdiran itu hayy hayy tahdiri nah itu atau amunanak belajaran jadi apa arti tahdiri artinya tahdiri persiapan itu ngaran kelasnya tingkatannya wah ini kadada lagi itu tiga tahun jadi kelas satu tahdiri kelas dua tahdiri kelas tiga tahdiri nah kainah bila sudah itu aman masuk tahapan berikutnya ngarangnya iptidak iptidaiyah iptidaiyah pun tiga tahun juga padahal jaka moda wajah ini kita ada awaliyah ada sanawiyah ada itu istilahnya benar saja berbeda jadi baharik tahdiri tiga tahun kemudian kemudian iptidaiyah tiga tahun kemudian ditutup terakhir sanawiyah empat tahun jadi kita hitung totalnya kan sepuluh tahun kurang lebih saja 10 tahun cuma kadang-kadang kalau kita disini misal awaliyah empat tahun sanawiyah tiga tahun aliyah tiga tahun itu masalah cara jadi guru pemulaan benar sidin masuk kalas satu tahdiri cuman baharita kada guru pak kaya kita guru kelas saja jadi kalas satu tahdiri siapa gurunya jadi makanya sidin hafal benar ingat benar aku jarsidin di kalas satu tahdiri itu guru sulaiman ngeren guru sidin guru sulaiman kurus orangnya tinggi kaya itu ingat benar sidin dan paling berkesan di hari pertama guru sulaiman masuk menjelas pertama sidin memperkenalkan diri kemudian sidin menjelas kan ngaran kitab nangcagar dibaca setahun jadi dicatat akan sidin supaya menyiapkan kitab nah lalu disini diantara kesan sidin tak masuk orang kada mampu kada kawa nek pengaling alih aja bapadah lawan abah nukar kitab jadi nampah imbahnya orang bulikan pesidin memaraki lawan guru guru ini umur sembilan tahun ajaib nya mungkin sembilan tahun kada wani nawa apa guru ulun ini kata kawan nukar kitab bulih lah ulun mainjam kitab kitab kian kena ulun salin kan itu bisa nyata jadi dan guru jadi itu berkesan guru sulaiman itu langsung aja silahkan kitabnya di jurungi jadi mungkin kada sabrataan di jurungi sidin di salin di bulik di jurungi sidin pulang itu di antara berkesan kenapa lawan guru sulaiman itu itulah nang mainjami aku kitab untuk aku salin kemudian waktu belajar sidin salinan itulah cuma dari sini kan dari sini ada sebenarnya hikmah manfaat itu ilmu itu jauh lebih berkesan ketika kita menulis hanya kita baca daripada kita nukar kitab langsung kita baca karena pertama aja dari situ kita ada latihan menulis jadi tulisan bagus itu bagus luar biasa dua macam ada rik'ah lawan nas rik'ah lawan nas itu bagus yang luar biasa mulai lagi halus sudah terbiasa menulis jadi sampai sampai terakhir itu kalau belajar makanya di tika kita di sini termasuk DME belajar ikrah itu jangan langsung di buku ikrah tetapi suruh kakak akan menulis esok halaman satu salin dulu baca di bukunya dinilai oleh guru dapat 7 menyebina bagus beri dapat 8 jadi selajur belajar ikrah ini belajar menulis walaupun ada gurunya sampai kur'an disuruh menulis lagi kasian saling banyak beberapa halaman itu lalu pulang asal bisa menulis sudah kekur'an kekur'an berapa berapa lamber jangan jangan lagi ikrah latihannya bahkan ikrah tinggi tinggi bagus tulisannya cukup lah sudah cuman bagus untuk belajar menulis jadinya tahu huruf A walaupun kadang-kadang tak paling anak-anak mulai bawah menulis alib ini ada tahu dimana harus bermula atau bak mulai di kiri menulis huruf latin jadi membalik itu menulis nyukungnya ya kata bapak juga yang kurang labih aja cuman itu kelas 1 tahdiri kelas kelas 2 guru sidin guru haji abdulhamid hussein itu diantaran yang berkesan kawan-guru itu ahli pencelamah diundang terkenal bahkan zaman itu sidin bergelar singapodium pokoknya bilang hancur tupangkodium belanya sidin cerawah itu berapi-api mungkin jika zaman ini kaya usad abu somad lah kira-kira kurang labih karena itu guru sidin haji abdulhamid hussein lalu di kelas 3 tahdiri itu ada dua guru sidin yang pertama guru haji mahalli abdul qadir berarti anak oleh pimpinan jadi guru mahalli guru mahalli ini termasuk guru nang tuha itu sampai kena jadikan jadi itu nah ini pelang satu pelajaran juga banyak guru guru sidin itu kena nang sudah tuhannya umpat mengaji lawan sidin baik di keraton atau cokumpul dan sidin hormati contoh guru mahalli itu itu kuburnya di higar rumah guru apa ngarnya turbah mahya lah di higar baik beberapa orang guru guru sidin umpat mengaj masuk guru salman jalil itu guru guru sidin juga itu masuk di malah di dalam kubah tebat tata ya lawan sidin nah kemudian di kelas saikong tadi guru mahalli kemudian anak pimpinan darussalam itu diantara kesannya itu jarada guru bagus baca quran suara sidin bagus bahkan guru mahalli itu tukang baca nah di masjid al-qarama itu sampai saat ini itu membaca quran sebelum sembahyang jumat itu langsung ada kita kan masih kaset aja lagi diputar nang bagus sebujuran orang coba coba arti akan terjemahkan maka apabila dibacakan titik maka apabila dibacakan orang orang apabila dibacakan MP3 jadi artinya membaca orang itu MP3 itu maksudnya pastami olah jadi boleh timbang timbang sunyi supaya tahu bener seharusnya membaca manusia cuma kita ini jadi timbang timbang bener aja walaupun supaya kita tahu bukan ini paling bagus sudah jauh lebih bagus lagi seandainya sebelum masuk waktu itu membaca quran itu manusia amunnya ada atau sekali-sekali bisa saja siapakah hari ini sudah diputar MP3 aku membacakannya sebelum hari jumat membacakan surah al-kahfi bagus karena berhari di martapura sampai hari ini insyaallah di masjid martapura itu sebelum azan jumat itu mulai jam setengah 12 sudah ada mengaji itu manusia langsung masalah satunya berhari adalah guru haji mahali abdullukadir tadi itu bagus membaca beberapa orang lagi seterus nyata nah kemudian nangka 2 tuhan guru haji muhammad zen dengarannya ini anak daripada guru hasan ahmad berarti pimpinan mang tadahulo nah itu dua orang itulah majar guru sewaktu di kelas tiga tahdir itu guru hasan ahmad itu diantaranya dikisahkan guru rajin mengisahkan itulah orang ahli motivasi memberi semangat untuk belajar jadi kenal supaya kita pahami diantaranya guru itu semangat belajarnya itu luar biasa tinggi dan mudah-mudahan ini jadi memberi inspirasi lawan kita jadi kelebihan si din mengajinya itu hobi menuntut ilmu makanya si din mulai kakanakan umur 9 10 11 tahun itu bedanya lawan kakanakan kakak wanan si din kalau nyelibur itu bermain-main ada si din malah di luar pelajaran sekolah itu 4 bakumpul lawan 6 tuha 4 pengajian di rumah rumah tuan guru sampai diantaranya si din 4 di memarin si din guru saman mulia itu 4 walaupun bersimpan si din saya memarin si tidak tahu orang ulama besar itu memang hobinya menuntut ilmu kadang pernah puas kadang pernah kanyang dengan menuntut ilmu jadi itu memang diantaranya itu memang bertamuan dengan orang orang semangat menuntut ilmu itu jadi salah satunya tuan guru muhammad zin anak daripada tuan guru hasan ahmed itu diantara kisah mungkin biasanya sudah ulur kisah ulang lagi diantara kisah tuan guru muhammad zin waktu kalas tiga tahdiri ujar guru pernah berkisah dan kisah ini memang ada di dalam kitab yaitu tentang manjadda wajadda disitu di jaman kalas tiga tahdiri guru mendengar kisah ini arti manjadda wajadda barang siapa sungguh sungguh maka dapatlah artinya bilanya kita handak kenapa kadede istilah kademungkin orang handak jadi ulama besar bisa handak jadi pejabat tinggi bisa handak jadi orang sugih bisa memang penting bujur ini kadang-kadang kita handak benar aja tapi niat kuat melihat rintangannya mundur perajadia itu kadak kancang itu ditolong oleh Allah itu penting jadi kadede istilah mustahil bagi Allah dan seterusnya dan memang keberhasilan itu bukan karena kita, keberhasilan itu karena ditolong Allah, itu satu dan yang kedua, Allah akan menolong orang yang memang kancang hendak jadi kenapa makanya ditolong Allah ini kancang, kenapa makanya saya hendak juga, ini hendak benar aja melihat halangannya, sekalanya mundur jadi lalu kisahnya itu kayak itu ada orang susah, hendak bagi ini anak raja jauh benar kalau orang sugi saja keadaan atau ditarima ini kisah orang susah cuma kebetulan lalu anak raja kayak itu langsung jatuh cinta langsung, kayak apa ini kalau guring, nyaman makan tadi bang, dengar kerindangan jadi perhabisannya diberanikan diri datanglah ini ke istana walaupun ditahan oleh panjaga cuma nyakarah, sebenarnya urun anak bertamu raja penting benar, akhirnya diizinakan bahkan mungkin ya panjang saya hendak diperpanjang berlaporlah ini, ewa raja ada nih orang susah, maksa cuma raja baik hati aja raja biarkan rakyatku juga jadi mungkin kayak bupati juga ditarima aja rakyat yang susah kekadaan perdule lalu sakalinya nampak, imba sudah menghadap ulun raja yang melamar anak pian langsung kayak itu aja lah luar biasa kalau itu nah, an raja ini an bijaksana raja, uji raja aku ini seujurannya kademah milih, artinya amunnya ikam sanggup menyiapkan persyaratannya itu harus mampu mempersembahkan hadiah atau mahar kesan anak raja yaitu 10 butir mutiara yang terbaik di dunia mutiara terbaik di dunia itu andaknya dimana ternyata andaknya di perairan Maluku dengarannya mutiara laut selatan kalau ada salah sabiginya itu lebih 100 juta 10 bigi sambil liar datang dimana sejuta aja kan dibiasa memingkutin duit 10 bigi mencari semuanya dengaran orang canggal tadi dimana andaknya di laut ano ujar raja kaitan dipadahkan maka tulaklah membawa ke gayung jadi nampak di gayungnya banyak di laut dibuangnya ke pantai batu-batu bagayung pulang dan itu berhari-hari keadaan sehari aja sampai malam tahaninya kecuali hendak kenapa makan hendak sambungnya pulang ada lepak oleh kadanya bapak oleh nyata emang bulik pulang cuma yang penting hati kancang aku punya sampai mati enggak ada dapet kugaui aja nah ini yang penting kancang niat lalu Allah tadi Allah itu melihat kancangnya hati kita serius ada bilanya sudah serius ditolong oleh Allah itu yang penting kita bujuran Allah Ta'ala melihat kehendak kita niat kita innamal a'malu bin niyat wa innamal likulim ri'iman disitu kan masuknya ketika Allah melihat orang ini serius maka itu maka yang digerakakan oleh Allah hati raja iwak jadi raja iwak ini memang melihat bingung kan pertama iwak-iwak ini bingung kenapa orang ini gila enang siang malam menggayong banyu laut nah jadi emba itu lalu berlapor lawan raja iwak nah raja iwak ini bisa berpander jadi raja iwak yang mendatangi eh manusia raja iwak bahasa manusia bisa bapander iwak eh bisa bapander iwak kenapa iwak bisa bander aku raja iwak aku hendak mengambil mutiara yang paling harat 10 bagi pokoknya memang kada dapat aku kada ampe hujar raja iwak jangan karena mati rakyat kok nah kaya kada jenya aku punya kaya itu aja nah kita nego nah pian kada usah lagi menggayong baik laut kaya kami siapakan baik 10 bagi gampang nah ya itu aku cari nah kaya itu bisa maka diambilkan oleh raja iwak ayo cariakan mutiara yang paling harat tadi jika amun yang wehin tidak tahu yang bahari telah amun wehin ini mutiara laut selatan andaknya di perairan maluku maka diambilkanlah 10 gigi gunal-gunal sekalinya gunal-gunal 10 gigi maka dibawalah kepada raja tadi raja tak kajut juga sekalinya pas asli bujur anwal hasil maka dikawinakanlah lawan anak raja dan itu kisahnya tadi tak jadi pelajarannya bukan masalah itu kalau kita nengak kaya apa ke orang susah tadi kayak itu cuma hendak jadi ulama besar asal sungguh-sungguh kada kawan lukar kitab menyalin tadi tak pokoknya bila ini canggal kena Allah yang membukakan walaupun panjang perjalanannya akhirnya dari orang biasa yang di awal-awal sakulah kada kawan lukar kitab ya itu akhirnya menjadi ulama besar selain ulama besar sungguh selain sungguh apalagi jadi wali bini benyok kan mudah-mudahan kita kaderberatan sapalih barang dimanakah dapatnya pintarannya kira-kira kira-kira ini jenilah menjuta rusakan panjang lagi hanya kalau setiga tahdiri itu banyak lagi kisah balong sanawiyah lagi balong tidak balong lagi tidak ada pulang nurung-gurung sidin ada pulang kisahnya di sanawiyah ada pulang kisahnya mudah-mudahan tadi sebutin mudah-mudahan rahmat Allah turun banyak kepada kita dan angka dua mudah-mudahan penyakit balak yang sedang turun ini cepat-cepat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita lalu kita betahlil kita hadiahkan kepada guru kita dan kepada guru-guru kita secara umum dan khususnya kepada guru kita guru sokumpul kemudian kepada kedua orang tua kita kepada keluarga kita kaum muslim dan muslimat dan kita niatakan tadi secara khusus mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakit ini dari daerah kita khususnya dari negara kita secara umumnya dan daripada seluruh kaum muslim muslimat di dunia Allah di dunia dan kemudian insya Allah di dunia Al-Fatiha di dunia di dunia di dunia